Jujur pada hati kita Kasih bahwa sesungguhnya Engkau dan aku takut berpisah Seandainya saja mau sedikit mengalah Kasih bertengkaran ini Tak mungkin ada selamanya Sebelum komersial break saya sempat menanyakan sama Vicky Apakah ada orang ketiga diantara mereka Karena Vicky ini banyak sekali wanita-wanita Yang sekali jalan aja langsung kedip-kedip ngeliat Vicky Mungkin saya gak ngerti gimana ya Cewek kalau ngeliat dia tuh gemes gitu ya Gemes pengen onjok gitu ya Vicky tapi lu jujur sama gue Apa ada orang ketiga Diantara hubungan rumah tangga lu Yang membuat akhirnya Angel menyerah Enggak ada Di rumah tangga kita itu enggak ada Lu bandel enggak Enggak ada orang ketiga Iya lu macem-macem enggak Kalau dulu maksudnya awal-awal nikah Kegep pernah Ya pernah kegep Kayak WA Berapa kali kegep Gak tau Cuma kegep gitu Cuma pas Angel tuh berapa kali Kegep ya berapa kali dulu Sabar doang lu jangan kayak orang ditintas jadinya Enggak dia takut WA nama dia kegep juga Ini bintang tamu apa malah yang ketangkep sih Banyanya kayak orang lagi ngeintograsi Habis lu udah dikit masih suka gitu Berapa kali sayang Berapa kali sayang Enggak tau gak bisa dihitungin kayak gitu Oh berarti banyak dong lu Bukan ibu Maksudnya kan Kadang-kadang kan suka salah paham juga Kan suka WA ANS sama siapa Temen Kalau Angel itu kan menjaga Supaya mungkin Suaminya gak Sembarangan sama siapa aja Komunikasi gitu Tapi aku udah turutin Tapi kalau untuk orang ketiga Memang gak ada siapapun Di antara kita tuh Memang gak ada Terus alasan kuat Kenapa akhirnya Lu memutuskan untuk bercerai Ya Memang karena Kayaknya Udah jalan yang terbaik juga Gitu loh Bukan Makanya juga Kan kemarin sempat pertentangan Saat mau berlangkah ke pengadilan itu Berat gitu Iya berat lah Pasti gitu Tapi bukan dia Kalau pengadilan udah kayak lancar banget Oma Maksud lu karena udah pernah sering gitu Sering Kayak ini kan pengadilan Ini pengadilan agama Karena buat saya gini Pernikian itu adalah sesuatu yang sakral Ya Sesuatu yang memang Adalah ikatan janji kita Tidak hanya sama pasangan Tapi sama Tuhan Keluarga Sama Tuhan Karena kalau menikah itu Bukan menikah sendiri Menikah dua keluarga Ya Dan kandasnya hubungan Vicky Akhirnya Seperti membenarkan Omongan orang Kalau pernikahan ini Adalah pernikahan settingan Kalau Vicky menanggapi hal itu Seperti apa sih Jujur Kalau gue sebagai teman Gue gak yakin Karena gue tau banget Angel juga cinta sama Vicky Vicky juga cinta sama Angel Mungkin ada beberapa part Yang mereka tidak bisa bercerita di media Tapi Gimana sih Vicky Kok orang Semakin kental Membuat lu dibilang settingan Ini jujur ya Ini gue akhirnya Bicara semuanya Yang gue gak pernah tuh Kalau jadi orang Biasanya udahlah Keluar Pingkir Ikupingkan Beda biasa aja Tapi Ya atas nama Muslim yang baik Demi Allah Saya nikah Ijab Kabul Dengan keringat saya Saya ijab Kabul Nikah di Masjid Istiqlal Saya menikahi Angel tuh Disaksikan kedua orang tua saya Disaksikan juga keluarga dia Karena Dadinya Angel gak bisa dateng Ada ibunya Keluarganya semuanya Kalau settingan Kenapa kita sampai Kayak begitu Saya juga Udah lah Kalau saya gak apa-apa Diserang lah Kasian lah Angelnya yang udah Maksud saya dia Memang bener-bener Pengen ngabdi juga Jadi istri Udah nikah Udah apa Semua tuh menganggapnya Bahwa ini settingan Atau drama Semua juga Memang kita udah milik Masyarakat Apapun mereka tanggapannya Kita ikhlas Tapi Ya saya bilang Sebagai umat uslim yang baik Demi Allah Saya nikah sesungguh-sungguhnya Saya berumah tangga Sebaik-baiknya Saya sebenar-benarnya Menjalankan pernikahan yang baik Dan tidak ada Niatan untuk apapun itu Sampai akhirnya Terjadi rumah tangga Kasian Maksudnya istri saya Keluarganya juga Terus anak-anak saya Yang gak tau apa-apa Kalau ke sekolah dia Jadi kalau Maminya kemana Terus Ledi kita gak jalan Nama Mami Masa saya main-mainin Anak-anak saya sih Cuma kepentingan karir Saya gak pentingin Semuanya kayak ginian kok Gak pentingin Gak pentingin Saya ada keluarga saya Saya berapa tahan Dipanggil stasiun TV Buat syuting Saya jaga Semuanya saya gak Saya diem Gitu loh Bener Saya dicerita padanya Saya akhirnya baru ngomong Gitu loh Anak-anak saya gak dosa Gak salah apa-apa Semuanya gak tau apa-apa Warga saya jauh lebih penting Daripada cuma soal dunia Kayak begini Dan karir Saya gak karir Gak dipanggil Gak punya program Gak apapun Saya gak apa-apa Wallahi saya ikhlas Tapi jangan hujat rumah tangga saya Kasian Anak-anak saya Istri saya Hujat saya Ajar pribadi Gak apa-apa Saya ikhlas Jadi justru Ben Kalau yang gue liat dari masalahnya Vicky Ini justru malah Vicky Memutuskan untuk lebih baik Menyudahkan daripada Nantinya berlalu-lalu Dan tambah rumit Seperti itu Vicky Itu yang ada di dalam Planning kamu itu seperti itu Vicky Ini bukan karena emosi sesaat kan Ini sudah lu pikirkan matang-matang Saat orang udah ngambil sikap Gue udah daftarin gugatan gue Walaupun dengan berat Gue udah daftarin Minggu depan gue udah sidang Kapan Vicky? Minggu depan Tanggah hari apa? Gak tau kita bisa nemenin Mungkin hari Di tanggalnya ada Selasa atau Rabu Depan tuh gue udah sidang Sidang pertama ya Vicky? Sidang pertama Kalau reaksi Angel Anak-anak juga sering nanya Dia kan juga baik Sering ajak anak-anak aku juga Angel tuh sayang Anak-anak juga semuanya Vicky Kalau Angel sayang sama keluarga lo Sayang sama lo Anak-anak juga sayang sama Angel Kenapa lo gak mencoba untuk bertahan Kenapa akhirnya lo menyerah Dan justru dari lo yang menggugat Angel pun kan kemarin sempet berusaha untuk bertahan Kenapa Vicky malah nyerah gitu Kalau cuma karena omongan orang Lo kan udah kebal Menurut gue lo udah kebal Udah jago Gak ada masalah Iya master ya Iya Kenapa lo harus mengorbankan rumah tangga lo Hanya karena omongan orang Kalau lo ngerasa bahwa Enggak Yang lo omongin Enggak semuanya Ada persoalan Prinsip di kita berdua Itu udah semenjak Kita kan menikah itu Enggak ada proses pacaran ya Sampai orang tuh bilangnya Ini apa ini Enggak Tapi kita buktikan Kita terus rumah tangga Sampai Angel hamil tuh Itu bener-bener Angel hamil Itu beneran hamil tuh Hamil Demi Allah Saya Angel itu hamil Oh iya berarti benar ya Wallahi tallahi billahi Saya seorang muslim Angel itu adalah hamil Istri saya lagi hamil Iya pikiran Tapi teguguran Waktu itu di Sempat berapa kali Waktu lebaran Teguguran di Bali Terus Dia jatuh dari kamar mandi Saya tuh yang ngambilin darahnya Itu saya Ditembungkut sisu Sambil saya nangis Itu saya yang ngambilin darahnya Gitu loh Cuma si Angel sih Juga ada terlalu Mungkin Dia sih wanita yang sabar banget Ngadepin ini Cuma kayaknya Untuk keselamatan Semua Rumah tangga Mungkin Saya juga gak boleh Dengan keegoisan saya Angel juga punya masa depan Mungkin lebih baik lagi nanti Meskipun tanpa saya Oke dan Siang hari ini aku mengajak semuanya Manis yang ada di rumah Kita punya tayangan Kemesraan Vicky Dan Angel Dan Angel This is the star Of something beautiful With you by my side There's no place that we can't go Terima kasih telah menonton! Faye, kalau ngelihat kebersamaan tadi sih, gue sih salah satu orang yang sangat amat menyayangkan sebenarnya. Tapi lu jujur, masih kangen gak sama Angel? Kangen, Be. Kapan terakhir berhubungan sama Angel? Udah beberapa minggu kemarin juga gak bisa komunikasi apapun. Apa akses kamu ke Angel di blog? Iya. Mungkin kekecewaan, Angel udah blog semua WA. Tapi Vicky sempat mampir ke rumahnya Angel atau gimana? Pernah ada mau ajak ketemu, bicara baik-baik. Kemarin sempat, kan ada haura. Jadi ketemu anak sebentar, terus ngobrol gitu. Daddy kemana aja, Dad? Tuh nanya. Terus aku ajak latihan Ben, kan ada di Instagram. Aku ajak latihan Ben. Tapi Angel masih kecewa mungkin. Saya hormati dia di kamar. Sudah gak lama habis latihannya, saya kembali lagi. Kalau kangen, udah pasti masih kangen. Cuman Angel masih menyimpan rasa kecewa. Tapi kalau sekarang aku minta Vicky telepon Angel, bisa gak? Udah gak bisa telepon, Ben. Di blog? Iya, udah gak bisa telepon. Jadi aksesnya mah udah di blog? Ya, mungkin. Neme rumah tangga itu pasti memiliki cerita yang berbeda. Kita gak ngerti bagaimana kekecewaan Angel. Dan kita harus hormati hal itu. Karena Baik Vicky atau siapapun yang salah, ya. Ibarat artinya, kalau sudah ada di sana, Ya, mudah-mudahan nanti bisa bertemu di saat ada mediasi ya, Vicky. Iya. Kalau Itu jadwal mediasi, pasti keduanya itu dipanggil. Untuk dateng. Iya, ya. Dan mungkin gak tahu nanti hasilnya bagaimana. Oke. Baik. Dan sekarang ini kita akan mengajak manis yang ada di rumah. Kita lihat artikel berikut ini, ya. Vicky Prasetyo di Somasi Bos ada tour and travel terkait dugaan penipuan 40 juta. Ceraikan Angelaga, Vicky Prasetyo malah dikejar-kejar utang. Oke. Itu gimana, Vicky? Kalau ini sih orang-orang yang mau ada masuk ke area-area perseteruan kita aja, gitu. Terus kan udah bilang, saya tuh udah capek juga bicara. Mau berapa ratus laporan, kayak mereka mau bagaimana. Mereka menggiring opini yang seolah-olah itu saya selalu salah aja apa yang saya lakukan. Tapi kan hukum sampai saat ini, saya datang di acara brownies aja. Saya masih sebagai warga negara hukum yang taat baik, gitu. Cuma orang kan, kita gak bisa mencegah orang untuk berbicara apa tentang kita. Memanipulasi apa tentang kita. Jadi kalau ada tour itu ceritanya apa sih? Gak ada orang baik-baik aja kok, gitu. Cuma dengan tahu dia, saya berseteru, gitu kan. Akhirnya dia malah lebih, mungkin jadi manas-manasin, jadi bagaimana. Padahal waktu itu, ya syuting, gitu. Kita normal, gak ada masalah apa-apa. Kita tuh mau dijadiin endorsement-nya dia, gitu. Angkanya 1 miliar untuk 2 tahun. Itu kontraknya berdua. Jalan-jalan tuh. Iya, jalan-jalan, apa gini-gitu. Tapi di kontrak pertama adalah di salah satu program juga di stesen TV ini. Akhirnya gak berjalan, gitu. Dianya, karena ada satu miss atau apapun, saya gak paham. Terus ke kitanya juga jadinya mereka juga gak lanjutin. Nah, masa jadi permasalahan? Orang tanda tangan aja belum? Apa aja belum? Itu sih maksud saya. Itu sih, saya gak pikirin lah ini bagian yang untuk siapapun orang pasti akan masuk di area ini, gitu. Makanya saya gak mau terlalu banyak bicara apapun tentang hal-hal yang menyangkut, ya, di luar, gitu. Saya lebih fokus, ya udah, di rumah tangga saya antara bisa diselamatkan atau berakhir, gitu aja maksud saya. Oke. Tapi sekarang ini kita, kita flashback ya. Deretan, kalau orang banyak bilang deretan tangga lagu. Tapi kalau ini adalah deretan wanita-wanita cantik yang mengelilingi Vicky Prasetyo. Oh, deretan mantan. Saskia Gotik, oke sekarang kita berdasarkan satu persatu. Vicky Prasetyo, sama Saskia Gotik berapa lama? Setahun. 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 Satu tahun. Setahun bohongin di bulan keberapa? Udah termasuk lo bohongin belum, Kel? Jawab dulu. Tuhan bohong lo bulan keberapa? Enggak ada. Ya udah setahun lebih berarti. Setahun lebih. Sama Saskia Gotik berapa lama? Satu tahun? Sama Iva Lola? Bareng, barengan itu orang satu apartemen kan, nih? Ini barengan, nih. Beda lantai itu kan, Vicky? Satu apartemen, satu tower beda lantai. Ya kan, Vicky? Ini mana, Vicky? Udah lari, Vicky. Nggak usah nunduk-nunduk, orang gue udah tau lah. Vicky? Sama Iva lebih dulu sama Iva. Sama Iva di luar. Tangan. Iya, kesini, nih. Iya, terus. Oke, bentar. Satu-satu, nggak bedanya. Kalau sama Gotik, panggilannya apa? Mami. Apa? Hei, hei. Jawab, Vicky. Ayo, jawab. Apa panggilannya? Ini sih, bikin rumah tangga makin kusut begini. Lo kan, lo cuman? Lo, lo kan udah nggak dihubungan apa-apa mereka. Iya, iya. Ini ibarat kata kita melihat mengulang sejarah, ya, Oma? Iya. Yaudah, oke, kalau cuma untuk flashback sejarah, ya. Iya lah, siapa ini udah lo balik, kan? Udah ada-ada yang mau juga sama lu. Saskiah, Saskiah. Panggilan nama Gotik apa? Ya itu tadi benar. Mami. Mami. Iva. Sama Iva. Mami. Mami sama. Mami lagi. Biar nggak repot, Oma. Paham kan? Oh, iya. Jadi nggak salah manggil, Oma. Soalnya jadi takut salah manggil, ya kan? Iya kan? Gue tau lo. Gue tau lo. Ratu Melia, Ratu Mela. Ratu Mela. Ratu Mela. Ratu Mela. Kok ratu Mela? Nggak sama ratu. Nggak? Nggak sama ratu. Nggak pacaran? Nggak, biasa aja. Cuma ratu deket doang. Iya. Teman deket doang. sama berby gocan ya sama berby berby cocan berby cocan dua tahun dua tahunan sama berby wow dua tahun panggilannya apa ah panggilannya apa nyonya nggak yang doang yang 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 lagu Fionna Nisa Fionna Nisa ya berapa lama Hai Jom sebulan-sebulan dia malu kali nebutnya bukan enggak hitungan bulan kalau ini ya tiga bulan sampai empat bulan panggilannya apa emang ya Sari emang yosari Enggak lagi lalu Ayo aduh make trim suaminya lu juga temen doang Oh teman-teman doang apapun yo banggilnya apa Amak apa yang manggilnya apa ya suka kayak gitu aja ayu 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 ya foto berikutnya gila kali ya eh lu gila kali yang masak gue di situ coba lo kali dikasih Siki Desi Kitaro juduk-juduk jaduk Desi Kitaro berapa lama Desi Kitaro eh lima bulan habis itu dia sama Andika panggilannya apa di oper sama dia panggilannya apa panggilannya waktu itu up sayang-sayang gitu itu doang deh sayang-sayang itu ada nurul dua minggu dua minggu Femi bermata sari sama Femi bermata sari berapa lama Femi nikahkan ini loh akhirnya Angel Iya betul berapa-berapa tau sih tau fi kita emang boroknya lu ini aja omong kita saring-saring gua tau bor makanya lu kalem gua gak akan masuk kerana-rana yang ada di foto-foto gua lu paham gak ya udah lu iya Jangan Jor Jangan Jor kalo kirimin gua kasih liat gua tuh gua geger Si Ruben udah paling tau banget koncinya Vicky kan kita punya grup semua dia kirimin makanya gua beredar bor lo tenang aja sama Femi bermata sari apa dia parah berapa lama ya hampir enam bulanan panggilannya apa sayang Beb Mami Mami Oh Mami juga rata-rata Mami ya hahaha nah ini yang wajib diluruskan ini masang foto ini bukan karena apa-apa karena Igun menjadi salah satu teman-teman dekatnya awalnya Igun tuh ngeliat Vicky ih apa sih apa sih jijik-jiji eh lama-lama pas ngeliat Vicky ngomong gini anaknya baik ya gitu tapi tidak ada apa-apa cuman ya enggak juga bukan di notice jadi itu kan kemarin panjang sahur gue ngeliat gini nih orang hidup ini langsak banget ya kata gue ntar entaran mandi di mandi di mana kamu ya mandi di pom bensin ntar yang ntar pas lagi ngobrol di kedua gini cet Toto bunyi gini kriuk lu belum makan ya Iya belum makan katanya sedih banget yuk sedih banget sedih banget jadi sekedar teman curhat tapi kalau teman curhat panggilannya apa panggilannya keluarin dong foto gue hei keluarin foto gue belum kelar coba oke jawab dengan cepat ya ya panggilannya apa sayang ini sayang ini Mami ini Bunda Bunda Oh Bunda sekarang gini maksudnya Hai Untung gue cuman sebulan yuk dhuduh kalau enggak butik gue tutup kali ini gua rasa ya bukan maksudnya gini igun itu kan ya maksudnya dia yang tadi diceritain bener bunda itu ada panjangannya kan bun-bun bun 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 bukan apa-apa ya kenapa dipanggil bunda jadikan dia suka kadang-kadang di itu apa waktu kita syuting sahur itu kan sebulan dia suka kasih makan beneran yuk tato punya gini eh kerutuk kerutuk kata gue itu kerutuk eh gua lapor banget gua kasih dia ngasih lo makan iya ya lu tanya pas lagi bill bayar siapa yang bayar gua makan ya nih gua bongkar sama lu ya uh makan 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 siput tangkung melek gua diajak ngobrol aja sampe lupa gua makan mahal ah mat masih gitu doang gua bilang mahal ah mat cuma begitu doang eh asisten nih diem-diem ga gue liat kutuk-kutuk gua bawa plastik diem gua siap gua diem gua diem aja oh buat ntar kali pas sahur dia ya kan pas gue diemin di tempat makeup gak ada orangnya dia lagi ngegelar berdua sama piki gue yang namanya lagi bulan kuasa kan nyari pahala dia ingat makanya makan gua cuma berdua ampe 450 ribu makan apa gue maksud gua tapi dia baik sering maksudnya ngasih enggak masalahnya dia mau makan cumi cuminya abis dia mau makan apa apanya abis cuma tinggal si kangkung dia gak makan ikan sedangkan gua pesannya ikan bongkut buat die buat die lu mah mewah tapi fit ada tangkapan dari wanita spesial juga buat lo ada nih kita lihat tayangan ya ini deh tuh ini mungkin mantan ini tiba-tiba menggugat cerai istrinya komentar lu gimana di bodo banget tukar meresan gua di bodo banget tukar meresan gua di bodo banget tukar meresan gua itu mau bisa dia gua mau lagi ribet jangan marah itu gua lagi fokus sama film gua iya malu-malu mukanya kangen eh begot sosoan lu muka lo temen gua katanya bodo amat apa tanggetan lu lu kalau mau nanggepin dia sama ya diulang kata-katanya tiga kali kayak dia iya kalau buat kita kan mantan juga kasih bahasa lu dong buat dia iya jadi gini kalau namanya orang pernah saling mengasihi menyayangi nggak bagus untuk mengubar kebencian terhadap siapapun gitu saya sih sampai saat ini masih menghormati dia semoga Kia juga dapet jodoh yang lu kenapa pada pergi semua sih ga apa-apa sih ga apa-apa sih kita emang begitu soalnya pantat tuh mulai kemeng kalau dulu lama jadi kayak orang yang gak ada harga diri jadi bintang tamu bukan gak harga diri darah kadang suka mandek tonton di paha doang gak ngalir jadi mesti di jalan iya cuma pas ee apa ya yaudah maksudnya kayak gitu jadi kita saling menghormati aja yah aku juga kan nggak tahu terus-terus terus kayak beruang bingung sih nomor mandir doang kau nyukur Demang lu bayangin dari tadi następ ya kan gua begitu gue kan begitu biar gak kelihatan Wen gue gak kelihatan di belakang lo di depan gimana itu lo terus omongan lo Vic kayaknya di taman safari kayaknya di taman safari kelalang keliling kelalang keliling enggak maksudnya ya jadi aku juga ya gak apa-apa lah mungkin cuma kalau aku sih pribadi jadi gak bisa sama seperti dia gitu loh gak apa-apa mungkin dia ada kekecewaan hei hei Vicky lagi ngomong hei Vicky lagi ngomong ngapain lo teleponan tau omah dari tadi omah gue perhatiin lo ya cucu lagi iklan jadi gue perhatiin nih lo tutup dulu bentar udah close up belum udah udah close up John gak lagi makanya alurnya empe bingung maliang alurnya empe bingung lu tuh ya udah susah mangil Vicky kesini lo udah tadi main handphone lagi iklan lo main handphone sebelum mulai lo main handphone sekarang lo main handphone lagi aduh lo tuh apaan sih orang main teleponan lu marah-marah ini justru ini bahaya kalo sampe gak gue angkat ini bahaya ini urusan bisnis pak kak paham gue ini urusan bisnis lebih bahaya lagi kalo handphone lo lo bet gimana kalo handphone lo lo bet gue handphone lo gimana kalo gue kangen gimana nah yang kayak begini-begini nih lu gak paham kan udah gue bilang kak dengan Oppo F9 ini kita gak perlu ketakutan baterai lo bet kan sudah dilengkapi oleh teknologi cas cepat jadi gak ribet lagi cuma butuh waktu 5 menit saja buat ngecas kita bisa teleponan selama 2 jam tuh jadi gak usah diragukan lagi udah pasti keren kamera belakangnya liat tuh kamera belakangnya juga ada 2 liat nah tuh liat nih bukan handphone lo doang yang keren handphone gue juga keren tuh lo liat dong Oppo F9 lain memang ngebantu banget buat orang-orang sibuk seperti kita apalagi nih ya aku tuh seneng banget sama desainnya ini desainnya tuh mewah banget ya kan perpaduan warnanya bisa dibilang cantik bisa dibilang ganteng ini mewah banget liat dong handphone aku ini warnanya namanya twilight blue hmm best tuh liat gradasi hitam ke biru terus ada satu lagi oma itu warnanya kalo gak salah sunrise red jadi gradasi merah ke ungu best nah ini nih ini adalah pilihan warna baru yaitu starry purple nah liat dong ungu oh ya gradasinya terus kayak ada bintang-bintang gitu ya oma keren banget no warnanya lebih menarik jadi ada detail bintang-bintang kecil gitu iya gemes banget bener gak kalian liat tuh bagus kan duh emang bener deh manis pokoknya gak ada di rumah yang ada di studio juga nih ya memang harus cepetan beli yang namanya Oppo F9 ini memang bikin penampilan kita makin keceh pastinya kak udah deh pokoknya smartphone yang satu ini emang mantul mantap betul Oppo F9 charge nya 5 menit teleponnya 2 jam kita akan balik lagi ya setelah yang satu ini tetapi brownies obrolan menit hao